Kali ini saya pake jaket, nah kalau udah pake jaket berarti saya pake motor Nah motor kali ini, ini adalah motor JDM Nah temen-temen kan suka banget ya sama yang JDM Tapi JDM kali ini motornya itu punya kecerutan dan wiper Dan ini adalah Honda Giro Canopy Yes, ini berbeda dari motor-motor yang lain dan ini adalah build up Jadi si Honda Giro Canopy dia punya sejarah Sejarahnya itu cukup panjang ternyata Dari tahun 81 sudah ada Nah base variannya adalah Giro X, seperti itu bentuknya Ayo kesini ya, kesini bentuknya Dan juga pada tahun itu, tahun 85 keluar juga Giro Up Nah Giro Up itu adalah motor seperti ini, 3-wheeler Tapi dia mempunyai space cargo yang gede di bagian belakang Gede banget pokoknya, karena dia mempunyai flat deck di bagian belakang Terus Giro Canopy yang saya bawa ini dimulai dari tahun 90 Sampai tahun 2008 atau ya tahun 2008 Karena si Giro X-nya yang base modelnya aja dia berhenti di tahun 2015 Nah di Indonesia yang 3-wheeler seperti ini itu ada di Yamaha 3 City Terus juga Piaggio MP3 Tapi beda format, karena di Giro Canopy dia formatnya depannya 1, bannya Tetangnya itu 2 Ini disebutnya Honda Giro Canopy itu adalah tilting 3-wheeler Yang bisa direbah-rebah Walaupun dia formatnya 3-wheeler seperti ini Dan ini kita langsung review aja Saya udah gak sabar lagi untuk mereview Dan unik-unik apa saja yang terdapat di Honda Giro Canopy Welcome back to Aspros Auto And this is Honda Giro Canopy Oke, kita mulai reviewnya mengenai Honda Giro Canopy Kenapa dibilangnya Canopy? Karena di atasnya itu ada tudung Dan di depannya ini ada windshield-nya Windshield-nya ini terbuat dari bahan semi kaca, semi mika gitu ya Jadi ini kalau beret gitu ya Sayang banget Makanya ini saya gak nyala-nyalain gitu ya Ada wiper-nya Dan di sini memang uniknya di Honda Giro Canopy Ini karena ada windshield-nya harus disediakan yang namanya wiper Yes Ada wiper-nya dan juga seperti mobil Ada kecerutannya Lihat nih kecerutannya Lihat ini benar-benar di expose Jadi seperti mobil Gede banget ini bisa diganti sama pedang gitu Nah ini gede banget di expose Dan bisa ada kecerutan di sebelah sini Nah ini namanya Honda Giro Canopy Terus di depannya Di sini ada spion yang nempel ke tiang kanopinya Nah nempel ke sini Terus juga spionnya itu proper Bukan kayak spion-spion CBR gitu ya Tapi ini benar-benar nempel Dan ini beda Meraknya itu apa nih? Ada made in Japan Yes JDM Di sini made in Japan Lihat-lihat keren Ini nih Jepan gitu ya Beda sekali Terus di sini ada yang namanya lampu sen Lampu sennya itu kecil gitu ya Sebelah sini Terus juga di sini ada logo Honda-nya Di sini juga ada lampunya Lampunya itu dua dari depan Ada dua dan ini masih halogen Bahannya itu sudah mika gitu Karena ini adalah tahun 2006 Nah terus di bawahnya ini ada lubang Saya kira ini adalah radiator Tapi ternyata hanya lubang untuk klakson Hmm Hucu Terus juga sparkboardnya itu gede banget Lihat Gede banget Dan di depannya itu suspensinya Dia mirip-mirip seperti Vespa Vespa gitu ya Maksudnya pengayunannya dan segala macem Dan di depannya ini Honda Giro Canopy Karena dia speednya itu dibatasi Sampai 35 km per jam saja Dia tidak pakai rem cakra Hanya rem tromol saja Ini unik banget Di sini ada tulisan ini Don't touch Sedikit boleh lah ya Nah Jadi biar tahu gitu bahannya itu Semi-semi kaca dan mica gitu Nah terus Di bagian pinggirnya Kita bisa lihat lagi Di sini itu Hanya satu sitter saja Di sebelah sini Jadi nggak bisa berboncengin Karena ini adalah untuk mobil Eh mobilnya kebiasaan nge-review mobil Untuk motor kerja gitu Di bawahnya belakangnya ada Boxnya Nanti ini saya ceritain Sendiri nih Di bagian tengah Dan cara naiknya seperti apa Dan sampai sini Atasnya itu ada atapnya Jadi Kalau kita naik Itu nggak begitu panas Tapi sayangnya kalau hujan Itu masih ada tampiasan Ke bagian samping Nah biasanya kalau Atau saya lah Saya kalau beli ini Saya pakai ini Pakai kampas Pakai mie Bulung gitu ya Kalau lagi summer gitu Kalau lagi hujan Bisa di Biar nge-kehujanan bagian Sampingnya Terus di bagian belakang Nah bedanya Yang X Giro X Giro Up Giro Canopy Ada di sebelah belakangnya Karena untuk Giro X Ininya nggak ada Dicopot Dan hanya base Di belakang Flat gitu ya Giro Up Itu flatnya sampai panjang Di sebelah sini Lebih gede boxnya Daripada Yang Giro Canopy Nah yang Canopy Hanya segede Gini aja Dan ini uniknya Walaupun dia Tilting gitu ya Dia minggir-minggir Kayak gitu Ininya Tidak bergerak Makanya Kalau dipasang disini Si kargonya Itu tidak bergerak Sama sekali Si kargonya Jadi Kalau yang ini kebetulan Dia nempelnya Ke tiltingnya Tapi kalau yang Giro Up Yang ininya Flat deck Itu nggak bergerak Sama sekali Karena di atas ini Disini Saya akan jelaskan Karena Bagian yang ini Ini adalah Penggeraknya Dari sebuah Honda Giro Canopy Disini ada mesinnya Ada transmisinya Dan juga Ini lucu sekali Karena mesinnya Hanya 50 cc saja Two stroke Atau 2 tak Dan juga Transmisinya Pakai CVT Dan dia langsung Disalurkan ke 2 roda belakang Yang kecil sekali Ini Ini profilnya Adalah 108 Eh 130 90 Ring 6 Ini Ini mengingatkan saya Pada sebuah Roda Gokard Gokard aja Lebih kecil Daripada ini Agak sedikit Gede ya Gokard tuh Lebih kecil Daripada ini Dan ini Hebatnya Untuk sebuah Honda Giro Canopy Supaya nggak sleep Dia pakai Sistem LSD Keren Dari tahun 80an Dia udah pakai Sistem LSD Jadi Putaran rodanya Itu Bisa berbeda Beda dengan Gokard Yang langsung Di Apa ya Semua roda Belakangnya Terbagi 50-50 Torsinya Kalau ini Dia pakai LSD Jadi Kalau ada yang Kehilangan traksi Dia bisa lebih Muter yang Butuh Traksi Honda Giro Canopy Keren banget Nah disini Itu lampu belakangnya Memanjang Bar Nah disini Lampu remnya Disini lampu Riftingnya Dua dibagiin Dan masih kuning-kuning Dan juga Ini ada Boxnya Nah seberapa Besarkah Box ini Jadi saya buka aja Bukanya tuh Gampang dari sini Red Oke deh Dan ini Yang namanya Soak bagasinya Jadi dia bisa nane Kebetulan Udah agak Lemah Banyak lah Kalau inilah Ini banyak sekali Dan aslinya Kalau ini Ini sok bakernya Meraknya Showa Showa Nah disini Nah disini Ini Kamera saya aja Ini bisa masuk Bayangkan Seberapa besarnya Si kargonya Apalagi Tipe yang Giro Up Nah disini Bisa Tas saya Terus juga Ada tripod Disini Tas kamera saya Yang lumayan besar Dan bisa Dua biji Bisa diberdirin Kayak gini Tuh Ayo Gede banget kan Bisa berapa Biji tas Disini Jadi kalau saya kerja Pakai ini Aspro Kayaknya Cocok Tapi sayangnya Top speednya Berkurang Eh top speednya Rendah Hanya 35 Udah di limit Bukan di limit Udah nyala-nyala Ampun 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 Kalau saya kan Sedangkan saya Penggemar kecepatan Sekarang kita Lihat yang ini Bagian sininya Yuk Nah ini atapnya Ini model Seperti Fiber Campuran ABS Plastik ABS Bagian atapnya Terus Ini kenapa Dinamain Kanopi Seperti kanopi Yang ada di rumah Di pager-pager Nah disini Pakai Tiang Eh tiang Apa Tiang Kebahasaan Bahasa Sunda Nah ini pakai tiang Di belakangnya juga ada Logo Honda Jadi Cukup bangga Bukan motor yang Apa gitu Nggak jelas Nah terus Bagian bawahnya Ini lucu banget Ini kita bisa nyender Dan disini Kalau mau ngisi bensin Gimana kan Ternyata ada disini Kuncinya ada disini Buka aja Nah disini juga Saya melihat Disini tuh ada kayak Lubang hawa Jadi Bener-bener dia bisa Mengalirkan hawa Ke bagian Mesin Nah ini bukanya gimana Tinggal angkat aja Nah disini Ngisi bensinnya Kecil Lucu banget Disini Isi bensinnya Disini Olisampingnya Karena ini adalah Sebuah motor 2 tak 50 cc aja Kecil banget Dan lucu Nah kenapa Dinamakan tilting Three wheeler Karena kalau dalam Keadaan di parking Lock Seperti ini Saya bisa kakinya tuh Ngangkat dua-duanya tuh Jadi kalau Di lampu merah Gitu capek Ngangkat aja kakinya Terus Kenapa tilting Nah ini kalau dibuka Parking locknya Ini bisa langsung tilting Seberapa tilting Ternyata dia Wih rebah banget Tapi yang belakangnya Dia diem Tuh Padahal saya udah tiltingnya Parah ini Keren ya Ini yang namanya Tilting Three wheeler Posisi duduknya tuh Sangat santai Kita bisa naik Seperti itu Santai banget Ada senderannya Tapi Tadi Saya test drive Kalau pakai helm Jendulannya tuh Kena ini Kalau ada Gerudukan tuh Lobang Mi Itu biasanya Kena di belakang sini Helmnya gitu Tapi kalau ini Ini sangat santai Kalau nggak pakai Helm Terus Nih Speedometernya Mi Jadi motor ini Itu cukup bangga Kalau sampai 60 km per jam Sangat cepat menurut dia Karena Top speednya Di speedometer Cuman 60 km per jam Saja Dan disini Ada indikator Bensin Gitu ya Ada turn Ada turn signal Gitu ya Kiri kanan Terus juga high beam Seperti biasa kayak motor Tapi ada Tulisan speed Nah speed ini Kalau di atas 35 km per jam Dia Kedap-kedip Mi Keren banget ya Terus Ini kalau misalnya Oleh sampingnya kurang Nah disini Ada Tempat refill Air kecerutan Mi Disini Tuh Sudah dibuka saya Pokoknya adalah Ini tempat air kecerutan Disini Di sebelah situ Terus disini Di stangnya tuh Sangat simple Ada logo Honda Dan disini ada Tulisan-tulisan Jepang Gitu ya Parking locknya buat apa Disini ada Tulisan disini Ini mohon untuk di koleksi Gitu ya Kalau ada yang bisa bahasa Jepang Ini mohon diterjemahkan Nah terus Di sebelah kiri Ini ada yang namanya Pengaturan lampu High beam Low beam Ada lampu ratingnya Ada klakson Dan yang unik Ini biasanya Lampu di sini Mi Lampu di Mi tuh Biasanya disini Tapi ternyata Ini adalah Apa coba Mi Apa aja Air kecerutan Ini disini Mi Ini air kecerutan Sebelah sini Terus sebelah kanan Kita ada switch lampu on off Terus ini on off Ini bukan lampu Mi Sudah on off gitu kan Ini bukan lampu Ini ternyata Wiper Sebelah sini Disini untuk Biasalah Stutter mesin Nah disini parking blocknya Jadi ini Ngerem ya Kalau ini diaktifkan ke atas Ini ngerem motornya Tapi kalau dilepas Itu sel jalan Dan bisa di tilting Itu hebatnya Di Giro Dan ini dustbornya Itu Motornya kecil Tapi terlihat Gede banget Gatbornya Jadi kadang-kadang Ini muat gak ya Muat gak ya Muat gak ya Kayak gitu Rasanya Dan ini penempatan Spionnya pas Kiri kanannya pas Disini ada Wiper Lucu banget Dan disini ada banyak Tulisan-tulisan Jepang Karena ini memang Asli JDM Ini lucunya Di Honda Giro Canopy Itu di bagian tengahnya Nah Ini kalau di tilting Itu kan ini Nggak bergerak Tapi as-asnya Juga bergerak Tapi asnya Nah Ini sambungannya tuh Unik Di Honda Giro Canopy Terus Dia pake suspensi Monoshock doang Yang ada di sebelah situ Oke Ini penempatan kameranya Mungkin gak proper ya Tapi ya At least Bisa ngedenger Atau Bagaimana rasanya Menggunakan Giro Canopy Di jalanan Triwheeler Tilted Ini yang saya rasakan Gitu ya Ini memang Tarikan mesinnya Tidak begitu Istimewa Dan bahkan Underpower Proper banget Gitu Untuk sebuah Honda Giro 50cc Gitu ya Mau dipake kemana Dan ini Kecepatan Yang ini Yang proper Itu paling tiga Hanya 35 km Per jam Saja Jadi kalau udah Di atas 35 Itu ada Speed Ada indikator Yang Club clip Gitu Ini cepatannya Sudah terlalu Tinggi Dan yang Ya sebetulnya Ini Motor Kalau di Indonesia Ini Apa ya Kalau dipake sehari-hari Ini kurang proper Karena diselipin terus Sama motor-motor Yang Biasa Gitu ya Dan Ya itu Tapi senengnya Senengnya Di Giro Canopy Itu diliatin terus Kemana pun Kita pergi Pasti padan oleh Dan patah leher Semuanya Ini menarik Sekali Nah ini Udah 35 Tuh kan Nyala kan Speed Indikatornya Itu nyala Udah terlalu Cepet Katanya Begini aja Kecepatannya Dan Ya duduknya Itu santai Gitu ya Dengan ada Kaca depannya Kita gak ada Angin sama sekali Yang masuk Kena dada Itu gak ada Dan seperti Terlindungi Padahal ini Hanya sebuah Motor yang Terbuka Saja Ini bayangkan Kalau Honda Giro Canopy Dia punya Versi elektrik Dan itu versi elektriknya Elektrik itu Sudah ada Di Giro Canopy Yang Honda Coba nanti Bisa dilihat Di situ Nah itu Elektrik Ini kalau pakai Elektrik Pasti Lebih Lebih nyaman Dan Tenaganya Lebih proper Daripada yang ini Karena dia pakai Torsi Wow Nah suspensinya Suspensi Yang Empuk Tapi Limbung Kemana-mana Ini belakang Suspensinya Empuk Empuk Yang depan Juga Empuk Tapi Taking Lembutnya Ini jadi Kayak Kemana-mana Setirnya Saya cek Bannya Tekanan Bannya Yang biasa Kalau motor Itu kan Kalau Kurang tekanan Bannya Agak Kemana-mana Setirnya Kalau ini Ini udah pada Tekanan Bannya Udah ideal Tapi Masih tetap Apa ya Masih tetap Limbung-limbung Gitu Loh Ngebawa Kemana-mana Terutama Kalau kita Agak Belokan Rebah Diajak Rebah Ini motor Kurang Proper Oke Bye Mio Bye Semua Bayinya Bayi Ketinggalan Ini Kebayang Kalau dia Punya Versi Yang Proper Dengan Mesin Besar Ini Pasti Nyaman Banget Santai Nggak Kena Angin Duduknya Enak Dan Bawaannya Kalau Bawa Motor Ini Ketawa-ketawa Terus Tuh Di atas 35 Udah Kedip-kedip Lagi Ya Udah 30 Aja Kasian Apalagi Bawa Beban Berat Kayak Ini Bawa Karung Gitu Ya 83 Kilo Udah Agak Ngos-gosan Tenaganya Nih Kalau Den Dimas Kayaknya Cukup Bobotnya Kalau Saya 83 Kilo Nah Kanopinya Ini Karena GoPro Ditaruh Di Kanopi Ini Masih Goyang-goyang Nih Gopronya Rasa Goyangannya Segitu Untuk Kanopinya Ini Karena Ya Sama Kayak MP3 Kayak Tricity Jadi Kalau Di Indonesia Sering Ada Perbedaan Aspa Baru Dan Aspa Lama Yang Agak Beda Tinggi Gitu Kan Nah Kalau Ada Beda Tinggi Kayak Gitu Ini Roda Belakangnya Kayak Ngebawa Kemana Mana Mau Aspa Yang Lebih Rendah Yang Tinggi Dan Itu Membuat Pengendalian Motornya Menjadi Semakin Tidak Stabil Dan Sama 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 Motornya Lebih Cocok Untuk Kalau Di Indonesia Bukan Untuk Dipakai Harian Atau Kerja Tapi Dibuat Untuk Pajangan Di rumah Di ruang Tamu Atau Sekedar Ke Pasar Suntuk Banget Pakai Vespa Atau Pakai Motor Klasik Lainnya Ini Salah Satu Pilihan Buat Jalan Jalan Dan Santai Santai Dan Dilihat Orang Jadi Apa Yang Saya Pikirkan Mengenai Honda Giro Kanopi Kalau Saya Ini Saya Akan Jadikan Pajangan Why Karena Dia Motornya Rare Sayang Banget Kalau Dipakai Sehari Hari Sudah Gitu Speed Terbatas Sanya 35 Kilometer Perjam Pelan Tapi Seneng Saya Dilihat Orang Orang Makanya Ini Cocoknya Sebagai Pajangan Kalau Di Indonesia Karena Barangnya Rare Kalau Di Jepang Sana Banyak Yang Pake Terus Spare Partnya Juga Banyak Jadi Jangan Ditanyakan Lagi Spare Perawatan Kayak Gimana Cocoknya Dia Di Ruang Tamu Atau Jadi Pajangan Cafe Jadi Sebuah Icon Cafe Lebih Cocok Untuk Honda Giro Kanopi Tapi Kalau Misalnya Duitnya Berlebih Bisa Dipakai Jalan Jalan Santai Untuk Diperhatikan Orang Orang Seneng Banget Loh Dilihat Orang Orang Itu Motor Apa Apalagi Pas Ngisi Bensin Tadi Ini Dilihat Kalau Orang Yang Suka Jangan Beli Tapi Kalau Yang Suka Dilihat Jadi Bahan Perhatian Cocok Satu Lagi Ini Mempunyai Pajak Murah Hanya 200.000 Saja Dan Harganya Bisa Ditanyakan C10 Mobilindo Yang Tadi Dari Awal Sudah Saya Sebukan Tapi Kalau Disitulah Tulisannya C10 Mobilindo Instagram Tanyakan Harganya Berapa Tapi Yang Pasti Dia Di Atas Rata Rata Karena Kejarangannya Don't Touch Ah Hahaha